Halo semuanya, selamat datang di channel LogiZone dan di video kali ini gue pengen nge-review akun gue dimana ini adalah akun gue pribadi ya akun gue pribadi yang memang gue desain yang memang gue rancang untuk bisa dapetin yang namanya Zenith cuy karena berhubung Zenith dikit lagi jadi gue tertarik nih buat review akun gue untuk persiapan Zenith nanti dan gue belum tau apakah gue bakal ngambil Zenith kali ini atau gue undur gue masih belum tau jadi gue review aja dulu jadi kalo kalian nonton punya masukan ini masih kurang, sebenernya masih agak jauh atau gimana, lo bisa terus kolom komentar aja jadi kondisinya biar kita sama-sama belajar cuy dan jujur ini perdana pertama kali gue bisa ada harapan buat ngambil Zenith ya cuman di akun ini cuy dan by the way, ini akun juga F2P ya masih ada logo Minamoto nya kita bakal review sampe ke akar-akarnya seperti gue review akun baru gue yang kemarin oke deh kalo gitu kalo masih tertarik dengan pembahasan gue kali ini dan lo bisa ngasih masukan silahkan tulis kolom komentar langsung aja cuy kita review akunnya dan juga let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau kasih tau ada sebuah website ya yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki, ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampe ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah gallerytopupindonesia.com dan bukan hanya itu di gallerytopupindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lo bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lo kunjungi tiap hari websitenya yaitu gallerytopupindonesia.com tunggu apa lagi? Langsung buruan dan let's go oke tonton semua sebenernya gua bingung mau mulai review dari mana biar lebih enak tapi gua coba review dari segi stock speed up yang gua punya ya biar kita enak kedepannya jadi untuk dari segi resource yang gua punya sebenernya akun ini minusnya di resource dimana resource yang gua punya itu enggak terlalu banyak enggak terlalu banyak ini pun kalau gua hitung hanya bisa ngasih food sekitar 500M udah itu untuk kayu juga sama sekitar 500M untuk batu mungkin lebih sedikit gitu ya kalau untuk gold bisa dipastikan dikit banget jadi memang ini akun gua harus akuin ada minus yaitu dari segi resource-nya buat ngambil zenith dengan komposisi resource yang seperti ini yang ada di tas dan juga yang ada di atas tentunya enggak akan cukup sih gua sadar betul itu gitu apalagi zenith kan bentar lagi ya ada di hari sabtu kan jadi ya gua sadar betul kayaknya ini enggak bisa ngambil zenith archer kemungkinan besar tapi enggak menurut kemungkinan gua bisa ngambil zenith sesudah archer karena di akun ini sebenernya akun ini enggak kerja sendirian karena di akun ini itu dibarengin dengan beberapa akun farmer lah lebih tepatnya seperti ini cuy ini akun yang kita pakai sekarang ini akun farmer power 29 juta dengan VIP 11 ini ada akun farmer juga powernya 8 dengan VIP 10 dan ini juga akun farmer akun farmer ini mah VIP-VIP kecil cuy 9, 9, 8, 8 gitu lah kurang lebih jadi intinya akun ini enggak kerja sendirian ada sekitar 6 akun farmer yang siap menopang resource-nya makanya untuk di zenith kali ini kemungkinan besar gua enggak berani ngambil karena kurangnya banyak banget resource-nya tapi enggak menurut kemungkinan untuk di zenith yang akan datang kita bisa ngambil karena dibantu dengan berbagai macam akun farmer yang seperti ini so far sih oke sebenernya akun farmer ini gua siapin buat gold, batu, ini khusus kayu 3 ini khusus food menurut lu ada yang salah enggak dari settingan gua? kalau ada yang salah silahkan tulis kolom komentar aja kayak misalkan banyakin batu aja banyakin gold atau gimana tapi lebih saja kesimpulan mungkin nanti setelah kita review semua ya biar lu ada gambaran juga sekaligus bantu-bantu gua lah untuk bisa dapetin zenith gitu ya menarik udah itu kalau kita bahas dari segi VIP ini akun sebenernya lumayan udah mulai banyak bonusan-bonusannya karena VIP-nya bukan VIP kecil cuy VIP 15 yang notabene-nya ada buff tambahan untuk kecepatan membangun sama kecepatan riset masing-masing 20% so far good menurut gua yes to get membantu kita lah soal persentase buff yang ada disininya dari segi riset membangun sampai training cuman training emang kecil banget sih kita cuman plus 55 ya kalau mau besar mungkin bisa diganti pakai German nanti ke depannya atau gimana tapi yang jelas riset kita sama bangunan kita lumayan lah kurang lebih seperti itu terus kalau untuk dari segi bangunan sebenernya untuk bangunan sendiri masih banyak yang level 24 sengaja gak gua upgrade karena tujuannya biar bangunan yang gua ada sekarang itu bisa ngebantu-bantu buat ningkatin poin di zenith contohnya ada kayak gini CG Workshop masih level 24 Stable masih level 24 Archer Rank juga masih level 24 tapi barak sudah 25 dan untuk di-update ke 25 tinggal klik aja sebenernya karena disini udah mulai 25 semua tuh dari farmer-nya kayunya bahkan batunya udah 25 jadi tinggal klik aja sebenernya karena blueprint pun gua udah ready sebenernya ada 10 blueprint dan 10 blueprint ini bisa cuy untuk di-upgrade sampai ke academy level 25 jadi aman lah untuk dari segi blueprint pun aman banget ini kita bisa upgrade ini udah itu kita bisa upgrade rumah sakit juga tapi rumah sakit bisa dibilang hanya bisa upgrade 1 doang jadi kalau kita mau upgrade 3 rumah sakit gua harus beli blueprint 3 lagi menurut lu gimana? apakah gua mendingan beli 3 blueprint lagi atau 1 aja dan kita upgrade rumah sakitnya gak usah banyak-banyak atau gimana bisa tulis kolom komentar gitu ya kondisinya seperti itu cuy udah itu untuk dari sini kita bisa upgrade gua dari tevern lumayan bisa ngasih 85 ribu ya kan rumah sakit bisa ngasih 307 ribu gitu kan lumayan dari segi power-power bangunan itu lumayan gua perkirakan dia bisa ngasih sekitar 2 juta poin lah dari segi bangunan doang karena bener-bener masih banyak cuy kayak pager nih pager itu 500 ribu sendiri dari CIG apa dari Watchtower belum gua upgrade udah itu dari segi tevern belum dari segi riset belum gua upgrade juga 300 ribu sendiri nih rumah sakit 300 kalau gua open semua bisa ngasih 3 jutaan poin mungkin dari sini doang secara star kita lebih unggul sih karena karena ya banyak yang bisa kita upgrade untuk ngeboster gitu loh dengan waktu yang gak terlalu lama tentunya udah itu kastil pun gua masih level 24 tapi sebenernya aman ya karena sebenernya untuk update kastil pun tinggal modal klik doang buku udah ada tuh lebih malah sistem cuma minta 5 ribu gua ada 5.800 jadi udah lebih banget sebenernya aman ya ya itu sih tapi sengaja gak gua upgrade sengaja emang bener-bener sengaja gak gua upgrade bangunannya ya biar bisa ngebantu ketika nanti pas di zenit gitu ini aja bangunan ya taruh lah paling pahit 3 juta sendiri bangunan kan kurang lebih seperti itu cuy nanti kita bakal bahas speed up nya tapi gua bahas dulu mekanisme yang ada disini ya udah itu untuk dari segi riset enggak kita bahas bangunannya dulu nah gua tuh udah ngitung-ngitung ya untuk bangunan semua bangunan ini kita tuh cuma butuh waktu sekitar 151 hari untuk seluruh bangunan ini gua upgrade ke 25 tapi inget ya rumah sakitnya hanya 1 doang kalau mau 4-4 di upgrade ya tinggal tambahin aja nanti tapi untuk semua ini ke level 25 itu gua cuma butuh speed up 151 hari menurut gua so far itu sih masih aman karena speed up gua ada lumayan banyak 150 hari itu kan sampe setahun kurang lebih seperti itu makanya ini gak gua upgrade bangunannya udah itu untuk menuju ke T5 sebelum kita bahas risetnya gua mau ngasih tau dulu gua udah ngitung juga jadi untuk open salah satu T5 kayak misalkan gua pengen open yang Kava kalau untuk open Cavalry jadi butuhnya 180 harian speed up eh 500 sorry 580 harian kalau pengen open Kava itu baru T5 Cavalry tapi kalau gua pengen open infantry ataupun Archer infantry deh untuk butuh 1 open infantry T5 gua cuma butuh waktu speed up 511 hari kurang lebih seperti itu cuy nih ini udah 99 semua by the way udah 99 semua nih infantry, Archer jadi total kalau gua pengen ngegas open T5 2 kayak infantry ataupun Archer gua butuh speed up sekitar 1022 hari gua bisa open 2 T5 tapi kemungkinan besar ya masih cukup resource gua karena resource gua lebih dari itu cuy lebih banget banyak banget resource gua jadi ya gua bisa open 2 T5 sebenernya dicampur dengan bangunan tadi menurut lu apakah masih kurang gak sih kalau gua ngambil Zenith cuma kondisi 2 open T5 doang kayak infantry ataupun Archer gitu maksudnya poinnya ya masih kurang atau gak sebenernya lu bisa lihat ya inilah untuk kondisi resetnya udah mentok semua ini 9 3 om out udah 9 semua cuy ya jadi naiknya bisa 900 ribu sendiri tuh sama yang di ekonomi juga udah mentok semua ini gak di update upgrade doang nih kecuali ini ini sengaja gak gua upgrade biarin aja tuh sama ini nih pokoknya semua ini 1 T5 butuh 511 hari termasuk ekonomi juga 1 T5 dari Kava dan juga Archer kalau eh Infa dan juga Archer kalau Kava butuhnya lebih banyak dia karena masih banyak PRnya kan masih 8 sama 5 kurang lebih seperti itu cuy gua bisa open 2 T5 sebenernya jadi untuk reset ekonomi sih aman dan dari reset itu mungkin bisa ngasih gua sekitar ya 7 jutaan mau masuk lah ya 7 juta sih kayaknya masuk lah 7 atau berapa lah karena reset juga masih banyak yang belum gua garap kan dari segi reset kan ini aja belum gua up lagi nih nih 200 ini aja belum gua up ini juga belum pada gua upgrade semua tuh yang ini juga belum gua upgrade semua bisa lah kayaknya 10 juta sama lebih dari sini ya ini juga Trio Mode 99 belum gua upgrade semua nih ber 2,7 ini doang ini juga belum gua upgrade tuh 600 ya kan 600 ini udah sejuta kayaknya bisa lah ngasih kita 10 juta poin dari sini ya kayaknya bisa banget gitu apalagi kalo sampe open T5 gitu kan aman sih harusnya karena open T5 ngasih 400 ribu poin udah itu di lain sisi untuk reset seperti itu bangunan seperti itu nah minusnya di akun ini memang dari segi resource resource gua tuh gak cukup banget buat ngegas zenit cuy bener-bener gak cukup resource gua jauh banget lu bisa liat ya jauh banget perkiraan gua sih untuk ngambil resource disini itu gua butuh sekitar sekitar 3B sih piling gua ya kayak sekitar 3B gitu lah untuk kebutuhan resource gua jadi dia masih kurang sih sebenernya oke tapi aman lah speed up aman dan akan terus bertambah tentunya ya akan terus bertambah dengan seiring berjalannya adanya event jadi tentunya speed up yang yang gua punya pasti akan bertambah terus udah itu di lain sisi gua bakal coba untuk bahas dari segi speed up yang gua punya nah untuk speed up yang gua punya itu sebenernya kalau untuk dari universal ya dari universal gua itu punya lumayan banyak cuy sekitar 1400an bentar gua open dulu ya untuk speed up yang gua punya dari universalnya yang ada disini nih 1 menit sampai 3 hari sampai include yang di atas sini tuh gua punya sekitar 1413 hari gua punya sekitar 1413 hari 1400 tuh banyak cuy 2 tahun mah lebih ya karena setahun aja bisa dibilang cuma 365 hari kan hmm 365 hari kali 4 ya 1460 sementara speed up gua ada 1413 jadi kurang 4 tahun lah 4 tahun kurang ya 4 tahun kurang tapi kurang gak terlalu banyak jadi ya masih aman cuy dengan sampai muncul di zenith infantry nanti harusnya bisa 4 tahun lebih sih speed up gua ya kan karena kita berkali-kali ikut marauder dan lain sebagainya udah itu untuk dari segi speed up bangunan gua bangunan gua tuh gak terlalu banyak kalau untuk speed up bangunan dimana hanya ada 53 hari ya bisa bantu-bantu bangunan yang ada lah ya biar gak ganggu universal terlalu banyak gitu terus untuk dari segi researchnya ada 80 hari yang gua punya disini nih udah itu dari segi speed up yang namanya universal tadi gua bahas ya kurang lebih seperti itu cuy untuk speed up gua udah itu untuk training yang gua punya itu training yang gua punya ini speed upnya ada 450 hari berarti 1 tahun lebih kan karena 1 tahun cuma 3,6,5 berarti gua aman banget nih sebenernya dan kalau di total speed up gua tuh sampai 5 tahun cuy kalau di total semua ya dari segi training sama universal sama bangunan sama riset itu 2 tahun tuh ada cuy eh 2 tahun 5 tahun tuh ada karena gua udah ngitung-ngitung gua udah bener-bener ngitung bolak-balik ngitung ya sekitar 5 tahunan tuh ada dari segi speed up coba balik lagi sih minusnya akun ini cuma di resource-nya doang resource-nya itu gak ada sama sekali ini gak akan cukup cuy buat nopang zenit kita yang kebutuhannya banyak dari segi bangunan dan lain sebagainya ini gak cukup banget nih ya kurang lebih sih seperti itu ya gak cukup banget sih untuk bisa dapetin zenit tentunya terus di lain sisi kalau kita kita kan bahas tentang ini tadi udah bahas tentang speed up tentang bangunan udah bahas tentang riset juga udah gua bahas disini coba gua akan ngebahas soal yang namanya komandan nah untuk di akun ini sebenernya komandan yang gua punya itu ada kayak gini cuy ada JSG Expert ada Alex ada Guan Yu ada Skipio ini komandan-komandan yang gua punya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ekspertis dan aksesorisnya untuk infantry seperti ini jadi kan rada lucu juga sih kalau gua akunnya seperti ini komandannya begini ngambil ngambil yang namanya reward ini cuy reward zenith yang archer jadi agak lucu sebenernya makanya gua bilang kayaknya gua bakal ngegas ketika event zenith infantry aja karena emang komandannya support buat infantry aksesorisnya aja seperti ini cuy ini aksesoris di March kedua ya full epic full special talent kalau untuk di March utama komandannya ada seperti ini ada tech infantry 20% sama defense nya 51% ini untuk dari segi komposisi aksesorisnya dan lu bisa lihat ya kurang lebih seperti ini cuy ya ke depannya tentunya seiring berjalannya waktu gua juga bakal bisa ekspertis satu komandan lagi sih memang GH yang gua punya gak terlalu banyak tapi ya bisa lah buat ekspert satu lagi ke depannya karena bisa dibilang ya itu udah VIP 15 cuy satu hari tuh gak ngapa-ngapain aja cuman klik doang nambah 3 GH nya jadi aman sebenernya kurang lebih seperti itu sih jadi selain minusnya di resource akun ini juga minusnya di komandan eh ya di troops sih dimana troops gua juga gak terlalu banyak karena emang gua nahan cuy gua kalau mau ngebakar troops yang banyak sih bisa-bisa aja cuman ya sengaja gua tahan sengaja banget gua tahan dan gua udah ngobrol-ngobrol sama king disini sebenernya selama gua gak ningkatin power di atas 40 juta DKP gua masih kecil banget jadi masih aman sengaja makanya gua disini troops gak gua speed up speed up terus-terusan karena biar kondisinya DKP gua kecil jadi gua tetep bisa stay di KD ini karena KD ini juga bisa dibilang ya untuk kontestan zenitnya itu gak terlalu tinggi cuy dikit-dikit dikit-dikit 25-20 ini satu benua sama 25-18 jadi ya dikit-dikit sih gak terlalu banyak ya ya dengan kompoisi segini sih gua agak sedikit pede sebenernya cuman ya punya kendala dari segi resource aja sih sebenernya ya apalagi yang mau gua bahas di akun ini kayaknya cukup deh gak ada yang banyak yang bisa gua bahas untuk di akun ini ya kayaknya cukup sih semuanya oke lah kalau gitu ya gua rasa seperti itu ada masukan gak dari kalian kurangnya dimana dan harus perbanyak apa lagi bisa kan tulis kolom komentar aja ya nanti gua bakal coba diskusi dengan kalian juga karena jujur ini perdana atau pertama kali gua berusaha buat ngejar zenit gitu oke lah kalau gitu gua rasa cukup gua pamit undur diri dulu sampai ketemu di next video gua selanjutnya dan bye-bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati